Intro Jadi judulnya si Rasit Rida itu QR-setim ini sebagai nomor 2 profilaksis dalam COVID-19 Ini judulnya ini bagus Cuman pertama yang harus ketahuan banyak itu QR-setim ini sumbernya dari mana? Dari anggur atau dari soklat atau dari bahan apa gitu QR-setim ini jadatisnya betul Cuman ekstraknya ini diambil dari mana? Itu yang kurang jelas di judulnya Bisa ditambahkan misalnya QR-setim dari buah anggur Cuman kalau di cerita-cerita jangan buat buah anggur Ambil nama ilmiahnya Misalnya anggur merah nama ilmiahnya X Berarti QR-setim dari X Bagai menggunakan modulator profilaksis dalam COVID-19 Kemudian untuk yang menggunakan judul Herbal Terutama yang banyak ini yang menggunakan judul Herbal Kalau pakai judul yang Herbal itu Kami buat wow Wow sekali gitu Bukan hanya biasa-biasa aja Tentu kasusnya ini QR-setim dari menurut Terkopulasi dalam COVID-19 Kalau ini menurut abang Biasa-biasa aja Cuman kalau mau dibuat wow Misalnya QR-setim ini di nano-encapsulasi Kalau ada di sekalian ada yang pernah ikut lomba Banyak dari universitas lain yang menunjukkan nano-encapsulasi Nano-encapsulasi atau kalau yang menggunakan Herbal ya Kalau kita menggunakan Herbal Rancu sering memakai nano-encapsulasi Misalnya dia encapsulasi dengan sikosan Di encapsulasi dengan selubung Tiral, Tiral-like Jadi QR-setim ini berfungsi sebagai profilaksis Kalau mau dibuat wow Baiknya digabungkan dengan teknologi nano Misalnya seperti yang abang bilang Ini abang kan nilainya untuk yang lomba Kepentingan lomba bukan kepentingan publishing Kalau kepentingan lomba yang dipandalkan itu ide-idennya Kemudian judul kedua Al-Fatihadu Hubungan stantik dengan perkembangan monologi dan kognitif Ini lebih berjudul penelitian Bukan lebih berjudul penelitian Jadi yang ada kata Begitu abang bahasa ada kata hubungan Berarti abang menilai seolah-olah Si penulis artikel ini Mau membuat suatu penelitian Mengenai hubungan stantik Dengan perkembangan motori dan kognitif Bukan mau mereview penelitian orang lain Jadi jangan kalahkan lagi di dunia saja Kemudian judul yang ketiga Dari akhir haluk abila Judulnya langsung terdiagnosis konsumat Structum microalentine Ini judulnya bagus juga Untuk diagnosis dari Seaparu menggunakan microalentine Seaparu Sudah baliknya di Judul ini dicampurkan juga Microalentine spesifiknya Atau misalnya microalentine 96 Atau microalentine 53 Yang spesifik Untuk mendeteksi Seaparu Ini kan Judul yang lebih ke arah diagnostik Jadi judul itu Dari judul orang bisa tahu Artikelnya lebih ke arah Orang putih Diagnostik Atau ke Perkosilasi struktur Ini judulnya ke arah diagnostik Kalau diagnostik Itu judulnya harus Suspensifik mungkin Jadi microalentine Microalentine Berapa Untuk diagnosis Langkir Se-1 Kemudian Kalau Misalnya Si Akhil Menjumat Beberapa artikel Yang Menjumat Beberapa artikel Yang ditentumkan Microalentine 5 Ada 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 fungsinya Untuk diagnostik Siaparu Kemudian Di artikel hari ini Si Akhil juga menemukan Microalentine 95 Bersama Juga berperan Dalam diagnostik Siaparu Dari kedua Microalentine Yang Yang Dari kedua Microalentine Si Akhil Baca Baca Dulu Judul Jurnalnya Kemudian Dari jurnalnya Itu Mana Yang Sensitivity Dan Spesifisinya Lebih Tinggi Kalau Rupanya Si Microalentine Microalentine 95 Yang Sensitivity Atau Spesifisinya Lebih Tinggi Maka Itu Yang Ambil Kemudian Buatlah Review Mengenai Microalentine Seperti Itu Kalau Mau bahas Mengenai Mesti Harus Menantumkan Sensitivity Spesifis Positif Predictive Predictive Mekanis Terapi Itu Kalau Diterima Terapi 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 Lebih Dipensurkan Efek Terapinya Dari Terapinya Dari Orang Lain Kemudian Efek Samping Banyak Bermakna Samping Jangan Dari Suatu Misalnya Koresertif Tadi Memang Obat Herbal Kita Taukan Obat Herbal Itu Samping Dikit Cuman Efek Terapetik Tidak Bermakna Atau Obat Herbal Tadi Kemudian Setelah Dienkapsulasi Absorpsinya Itu Jadi 100% Misalnya 100% Atau 99% Kemudian Tapi Karena Absorpsinya 99% Ambil Samping Jadi Wow Meskipun Ini Obat Herbal Hati Itu Juga Hati Perkembangkan Dan Membuat Suatu Rika Kemudian Dari Dari Pemberian Niat Eucalyptus Resis Pada Pasien COVID Dengan Comorbid Jadi Dari Dari Pasien COVID Dengan Comorbid Apakah Dimaksud Comorbid Dulu Pasien COVID Dengan Comorbid Yang Tidak Spesifik Misalnya COVID Dan DM Diberi 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 Pemberian Tidak Disantung Misalnya Inhalasi Atau Kalung Anti Corona Misalnya Saja Penaruh Obat Pasien Diberi Terhadap Laju Aliran Darah Sereza Terhadap Adolism Ini Menurut Abang Lebih Jujur Penelitian Bukan Jujur Review Kalau Mau Buat Jujur Review Ini Penaruh Obat Pasien Diberi Kalau Abang Ubah Kalimatnya Hubungan Obat Pasien Diberi Salih Terhadap Laju Aliran Darah Sereza Kan Mirip Jadi Membuat Jujur Itu Perhatikan Pemilihan Kata-kata Tidak Pernah Kita Melihat Judul Literature Review Yang Menggunakan Awalan Kata Hubungan Atau Tidak Pengaruh Begitu Orang Baca Langsung Menganggap Ini Bukan Literature Review Yang Dibuat Sendiri Jadi Harus Dibedakan Di Penelitian Yang Dibuat Sendiri Pemanfaatan Extra Volume Ini Untuk Mencipta Kepoditian Bata Pasien Dengan Diabat Dibuat Sementara ini Bagus Ada Beberapa Kata Perlebihan Pasien Dengan Diabetes Militus Kenapa Tidak Ditulis Pasien Diabetes Militus Dibandingkan Dibandingkan Dengan Pasien Diabetes Militus Itu Beda Satu Kata Bermakna Kalau Bisa Diterpendek Kenapa Tidak Maksud Maksud Sama Pasien Diabetes Militus Ini Pemanfaatan Extra Volume Modi Untuk Diceka Pada Pengobatan Pasien DM DM Nya Tipe Berapa Diant Satukan Duga DM Tipe Berapa Setajalah DM Tipe Satukan Atau Dipe Dua Yang Rentan Tipo Bikini Itu Dian Tipe Mana Apakah Pasien Yang Mendapatkan Pemobatan Popo Oral Oral Tipo Bikini Oral Atau Orang Yang Mendapatkan Insulin Atau Orang Yang DM Untuk Dicek Untuk Mencegah Kejadian Tipo Bikini Maka Dipakai Alasannya Dibuat Salah Satunya Obat Golongan Sulfone Oraya Saat Ini Masih Terima Dora Dan Pergobatan Diabetes Seminus Namun Obat Golongan Sulfone Oraya Ini Dapat Samping Dipakai Pada Pasien DM Jadi Ini Kalau Abang Baca Judul Tanpa Baca Alasannya Kalau Kira Hanya Digunakan Ekstrak Volume Murni Pada Pasien DM Untuk Mencegah Tipo Bikini Padahal Alasannya Ini Lebih Ke Ekstrak Volume Mori Yang Dikombinasikan Dengan Sulfone Oraya Untuk Mencegah Efek Samping Tipo Bikini Akibat Penggunaan Obat Sulfone Oraya Jadi Dibuat Ini Kalau Mau Menaikan Dibuat Ditambahkan Juga Obat Sulfone Oraya Sebab Patah Ekstrak Volume Mori Untuk Mencegah Efek Tipo Bikini Akibat Penggunaan Sulfone Oraya Pada Vaksin Di Itu Baru Lebih Cocok Karena Yang Mau Dibuatkan Dibuat Adalah Untuk Mencengah Samping Tipo Dibuat Obat Di Di Dibuat Obat Memang Berhasil Bersilai Itu Metform Bukan Sulfone Oraya Jadi Untuk Pembuatan Apa Pembuatan Itu Itu Di Back Untuk Harus Jelas Samping Dibuat Apa Kemudian Kalau Dibilang Menggunakan Sulfone Oraya Dibuat Menggunakan Sulfone Mori Untuk Menurunkan Tipo Grip Kemi Yang Tidak Dibuat Pembuatan Sulfone Oraya Itu Nanti Dibantah Oleh Sulfone Kan Terus Lanya Dibuat Sulfone Oraya Itu Kan Sulfone Ketan Kenapa Yang Anda Bahas Dibuat Sulfone Apa Dibuat Sulfone Dibuat Sulfone 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 dipublikannya itu lebih banyak atau bahkan ini malu dibanding, ini dibanding dengan susunnya itu, takutnya bisa disekat suatu presentasinya dia background-nya jadi itu dan alasan pembedahan cukupnya itu tidak terjadi potensi pemanfaatan mesensi makroma sel sebagai trafik kuratif kerusakan jaringan baru pada PT. Oka terapi kuratif kerusakan jaringan baru itu lebih terapi lebih bagus sih terapi mencegah progresifitas kerusakan jaringan baru ga sih dibanding memperbaiki kalau ya PT. Oka itu kan bersifat irreversibel kerusakannya progresif dan langsung terus menerus, dia bakal makin parah terus yang bisa dibuat itu mencegah proses mencegah proses perburukannya perburukan kerusakan jaringan parunya bukan mengembalikan fungsi parunya fungsi parunya kalau PT. Oka itu 60 ya dia bakal 60 terus bisa memburu dan bakal membalik itu kalau PT. Oka ketua ini kalau asma asma itu bisa membay makanya dia ada reversibilitas tapi mana tahu mana tahu suruh nampak jurnal yang yang menunjukkan itu si PT. Oka ini kerusakan jaringan parunya itu dengan menggunakan mesensi makster bisa ditambang kerusakan jaringan parunya sehingga parunya itu ditambangkan seperti potensi seperti orangnya sebelum terkena PT. Oka itu bagus bagusnya nggak bisa diangkat untuk literatur itu potensi konsumsi kunit dalam kata-kata kotak itu potensi konsumsi kunit kalau yang kalau membawa itu herbal anaman herbalnya itu dipakai masalah asing supaya terbisa lebih ilmiah itu jangan pakai kata kunit seolah-olah ini seperti mau membuat artikel penyekatan bukan artikel bukan literatur itu atau artikel ini jadi potensi konsumsi kunit dalam masalah tim dalam tata-laksana doraktifis kemudian di video ini dicantumkan juga yang ada di dalam yang berperan dalam tata-laksana doraktifis misalnya jangan hanya sebatas potensi konsumsi kunit misalnya yang ada di dalam kunit si X gitu potensi X dalam kunit dalam bahasa latin kemudian sebagai modalitas tata-laksana doraktifis gitu di alasannya ini untuk alasannya ini kan ada dibuat kali di alasannya di alasannya ini di alasannya ini potensi kunit dalam kunit dalam kurung bahasa latin di alasannya di alasannya ini di alasannya ini di alasannya ini di alasannya ini untuk mengobati nyeri yang tidak terlalu bukan menurunkan kadar asam urat jadi di judulnya aja kalau bisa lebih spesifik dalam mengurangi dalam mengurangi jadi juga itu dibuat sesuatu spesifik mungkin kemudian jangan terlalu lebar potensi konsumsi kalau bisa dibuat potensi kunit dalam ekstrak kulit dalam kemudian makanan sebagai modalitas tata-laksana sebagai modalitas analgetik dalam tata-laksana doraktifis itu tapi di alasannya ini disantungkan juga kenapa mengurangi mengapa tidak konsumsi karena di alasannya ini tidak dicantumkan kembali dengan kenapa kita menjelekkan insik atau steroid kenapa kita menemukan kulkumin itu kemudian jadi misalnya si Safira menemukan jurnal yang mengatakan kulkumin di kulkumin ini dari sampingnya jika sudah dikuliti jika dibandingkan dengan insik atau steroid itu rupanya si kulkumin ini justru efekasi atau efektifitas yang itu lebih tinggi dengan efek samping minimal dan kita tahu kan insik konsumsinya kalau berlama-lama akan melumpuk ini judul jangan disingkat ya judulnya itu dipanjangkan saja tadi itu di kalimat terakhir sebagai terapi regenerasi dan berfungsi bagi menemukan ini kata-katanya boleh dicampur dan ditambahkan untuk terapi regenerasi di terapi 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 regenerasi yang aku tahu sebenarnya itu ada MSC sebagai regenerasi karena itu aku jadi tertarik melalui baca afsatnya melalui baca afsatnya makin tertarik lagi untuk baca isu buat itu sebagus mungkin bentuk pencegerahan sebagai pencegerahan pasien penderita pasien dan penderita itu sama makna jadi mau pilih pasien atau mau pilih penderita terserah ya kan dua-duanya dipanggil pengaruh dalam tanaman musimia kalau kala kula jadi menggunakan extra herbal atau bagian dari tanaman herbal itu yang dipenjolkan itu diaktifnya bukan tanaman diaktifnya di dalam tanaman musimia kalau kula ini apa itu yang dibuat di situ kemudian jangan buat kata penanggung potensi potensi misalnya pada dalam tanaman musimia kalau kula sebagai pencegerahan pasien asam urat boleh-boleh aja tapi jangan jangan dibuat sebagai pencegerahan pasien asam urat nanti yang baca apa yang mau diceger pasien asam urat orang asam urat tidak berbuka tidak merah karena dia mau mencegah mencegah semakin buruk mencegah 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 sebelum orang yang mencegah kadar asam urat oh nanti judulnya jangan mencegah mencegahkan pasien asam urat kalau menurut abang ini judulnya lebih bagus potensi pada dalam tanaman musimia kalabura untuk menurun sebagai alternatif menurun kadar asam urat pada populasi pada populasi hiper urisemia asimptomatik maksudnya good atletis itu kan ada beberapa beda klinis ada yang asimptomatik ada yang asimptomatik yang asimptomatik tapi dia kadang-kadang sama banyak tinggi itu namanya stadium hiper urisemia asimptomatik itu kan kalau menurut yang lain kata laksananya masih apa konsulin masih edukasi yang banyak jangan makan itu diharapkan kadang-kadang semuanya menampakan turun turun buru-buru diberi alopurinol kalau sudah sintomatik itu baru diberi obat analgetik baru nanti bebas diri telah bebas diri diberi alopurinol atau obat iper ulicosurin ulicosurin alopurinol oke nanti 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 pengaruh 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 untuk judul yang menggunakan kata-kata pengaruh itu nanti katanya dengan menggunakan kata-kata pengaruh seringnya di artikel review orang menggunakan kata potensi atau efektif itu bukan hubungan atau pengaruh 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 peluang software ini kan ada bahasa biasa jadi pakai biasa masalah kalau menurut ini ini lebih ke artikel penitian ya dari alasannya bisa dari alasannya jelas ini lebih ke artikel penitian karena dia kan penulis mau melakukan dari dalam apakah boleh memakai software atau ini lebih ke artikel penitian jadi penulis dari YouTube ini yang bakalan menulis software apa jadi kemudian pada saat masa pandemi ini trendingnya orang pakai software kemudian penggunaan software ini kemudian masa pandemi ada bahaya atau keuntungannya yang bisa bencegah virus masuk ke muka samatan jadi judulnya boleh diangkat cuma untuk ranah lomba untuk ranah lomba judul ini ini lebih ke ranah untuk di publikasi bukan ranah lomba karena ranah lomba itu judul yang diajukan itu judul yang bisa menarik perhatian penulis judul lomba lomba kalau bisa judul penulis judul literatur teutupi dibandingkan pengguna obat-obat obat kemudian dibandingkan pembanding kalau nanti penulis judul literatur teutupi ini akan panjang membuat review-nya. Dia bakal membuat kognitif biografi dibandingkan dari obat A, obat B, obat C, obat D, sampai obat C gitu. Kalau beneran mau dibuat gitu, ya dapat bagus untuk publikasi. Tapi kalau untuk lomba, menurut saya kurang bagus. Terlalu panjang dan tidak cukup buat. Ini judulnya, kata-kata depannya ini, kata-kata awalnya udah bagus, cuman mulai dari keusahaan jaringan baru. Bila ada potensif terapi serta keusahaan yang mau ditargetkan jaringan baru. Apakah mau ke rehabilitasi atau mau ke regeneratifnya, itu yang harus dilakukan. Potensif terapi serta keusahaan pada keusahaan yang baru apa yang mau ditargetkan. Itu berarti apa yang mau ditargetkan terapi. Atau terapi serta keusahaan yang baru. Nah, kalau di alasannya, kata-kata terapi serta keusahaan yang baru. Ini diberiki memiliki potensi dan perbaikan keusahaan yang baru. Berarti regeneratif. Jadi sebutkan oleh progresif terapi serta keusahaan. Berarti potensi terapi serta keusahaan. Potensi sel punca. Kemudian sel punca-nya ini kan sel-sel. Sel-sel ini juga yang dari mana. Ada yang menggunakan kardiopiasis atau sel kotor jantung sebagai serta keusahaan. Ada yang menggunakan neuron atau serta keusahaan sel punca. Atau ada yang menggunakan sintetik. Sel sintetik sebagai serta keusahaan. Jadi untuk sel punca ini. Kalau bisa dibiasa lagi. Kalau dapat gunanya dibiasa lagi. Sel punca ini sumbernya dari mana. Apakah serta keusahaan atau serta keusahaan neuron. Sel punca sebagai terapi regeneratif. Sebagai terapi regeneratif. Untuk keusahaan progresifitas. Perusahaan jaringan paru. Padahal punya ekorosotik ikonis. Kalau menurut Abang itu jadulnya. Salah-salah ini ya. Di pusukan terini. Abang itu jadulnya. Ini jadulnya. Atau beneran buat sendiri. Ini jadulnya. Bener-bener. Apa ya. Bener-bener. Literature review banget. Soalnya. Baca setiapnya jadulnya. Ini jadulnya. Ini jadulnya. Si orang ini kan. Mau mereview beberapa guideline. Mengenai. Rapi. Orbal. Pada COVID-19. Mungkin. Beberapa guideline. Beberapa guideline. Kemudian. Isi basis. Ini jadulnya. Review of guideline. Soalnya. Bang kata. Ini jadulnya. Abang itu jadulnya. Mantap. Bagus. Ini jadulnya. Ini kalau. Abang bilang ya. Ini lebih ke. Sistematik. Soalnya. Si pembuat. Si pembuat video ini. Bakalan membaca. Beberapa guideline. Kemudian. Dia bakalan bersintesis. Suatu. Ide. Yang dibasanya. Dari beberapa guideline. Itu. Ada review. Soalnya. Menurutnya ya. Dan kita tahu kan. Obat herbal itu. Banyak kali kan. Dan tidak spesifik juga. Dijudulnya. Obat herbal. Apa yang mau ditonjolkan. Sedangkan. Kalau untuk lomba. Tonjolkan. Sespesifik. Mungkin. Jadulnya. Apa yang mau kalian. Utamakan. Di dalam individu. Jadi. Kalau. Untuk pembuat. Jadulnya. Lebih. Sosok sih. Ke. 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 jamu terhadap penyakit G, sedangkan di alasannya jamu merupakan faktor risiko kejadian G, kalau mau tuduhnya lebih bagus buat jamu, konsumsi jamu sebagai faktor risiko terjadinya penyakit G, itu di judulnya. Bukan faktor konsumsi jamu terhadap penyakit G, kalau faktor konsumsi jamu terhadap penyakit G, orang ada tidaknya konsumsi jamu, kemudian ada tidaknya pikir, kemudian dihubungkan, ada tidaknya korelasi. Untuk tuduh ini lebih ke judul penyakit G, pengaruh konsumsi meskip agar ada risiko sedang memotabolik pada orang dewasa. Karena dia ada perkara, dia menggunakan kata-kata pengaruh saja jadinya, orang akan lebih ke judul penyakit G. Kemudian di tuduh ini, sindroma metabolik pada orang dewasa, nanti bakal muncul pertanyaan, sindroma metabolik memang ada pada anak kecil. Kenapa? Anda membuat judul sindroma metabolik pada orang dewasa, seolah-olah sindroma metabolik ada pada anak kecil. Jadi jangan membuat judul yang bakalan bisa membuat kalian penasak mati itu. di judul penelitian. Anda jelaskan, kepentingan atau pengaruh itu, orang bahasanya lebih ke judul penelitian. Seolah-olah yang membuat judul ini mau meneliti, ada tidaknya hubungan tidak pendapatan dengan pendapatan dengan pendapatan itu. Meneliti dia bukan membutihkan, dia memaparkan hasil penelitian dari orang yang beberapa penelitian yang berjalan atau bertentangan, kemudian dikumpulkan jadi satu review. Itu selanjutnya. Pertanyaan Abang untuk mengatakan judul ini. Memang ada rapid test antigen? Abang sih rapid test mendeteksi antibody, bukan mendeteksi antigen. Jadi itu PCR. Kalau benar-benar mau diangkat juga ini, harus diubah lagi kalimatnya. Jangan ambil bukaan. Yang Abang bilang, antigen, antibody, rapid test. Setelah tiga antigen itu mendeteksi atau tidak mendeteksi antigen. Jadi selanjutnya efek tekanan darah. Karena kalau dikumpulkan review, harus jelas buka. Harus jelas buka di dunia. Teh hijau itu bahas lenyapnya atau bahas kopinya apa. Kandungan teh hijau itu apa yang berpengaruh terhadap tekanan darah. Kemudian, apa efek tekanan darah? Menurunkan tegah atau menaikkan? Atau pada pasien hipertensi itu, dia bakalan bisa menerimkan? Atau pada orang-orang malah dia bisa mencipta terjadian hipertensi? Itu harus jelas di judul. Bukan efek teh hijau terhadapkan darah. Kalau cuma sebatas ini, yaitu 7 dunia. Ini Abang kira lebih terhadap tekanan darah. Bukan terhadap tekanan darah. Ini menurut saya lebih terhadap tekanan darah. Terutama, Ibu Paskamlah. Ini lebih terhadap tekanan darah. 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 Oke, judulnya Eka. Pengguna imunografi pada rinitis alergi. Kalau imunografi pada rinitis alergi. Kalau imunografi pada rinitis alergi, sebenarnya judulnya bagus. Cuma penyakitnya ini, bagaimana yang menurut? Kalau rinitis alergi itu, penyakit yang dianggap seperti imun bersih-bersih aja. Cuma ada terhadap tekanan darah. Kalau sampai terhadap tekanan darah. Itu bakalan mengganggu aktivitas harian. Sampai tidak bisa tidur, tidak bisa tidur. Misalnya yang lebih puas, tidak bisa. Yang lebih kuliah, tidak bisa makan kuliah. Itu yang sedang berat. Kalau ringan, tinggal itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah menggabung kehidupan. Jadi, kalau bisa, untuk penyakitnya itu, dampaknya itu agak kurang dibanding penyakit-penyakit yang non-communicable disis. Kalau imunografi kan, tanda derajatnya yang dimaksud penulis judul ini, derajatnya adalah rinalkah, sindang beratah, atau pukul rata semuanya. Imunoterapi, kalau mau dibuat artikel imunoterapi ini, spesifikkan imunoterapi dalam artian apa? Misalnya, menggunakan CAR-T-Cell. Seperti yang ditulah mengenai CAR-T-Cell. Dari anti-gemisector, E-Cell. Jadi, dia memodulasi anti-gigal tubuh, sehingga bisa membunuh sel kanker. Jadi, ini imunoterapinya yang maksudnya apa gitu. Akhir asimunoterapi, spesifiknya apa gitu. Pada penderitaan imunoterapi, terakhirnya sedang berat. Atau ringan. Kemudian, imunoterapi ini kan dalam dikasih-dikasimutan. Jadi, kita bilang imunoterapi, intermittent atau persisten. Intermittent itu sejarah hariannya akan terlalu terimpatkan. Terlalu, persisten itu tidak akan terlalu. terlalu. Cuma, yang lebih ditunjukkan itu terakhirnya sedang terakhir. Jadi, terakhir terakhir dengan aspirin terakhir terakhir menambahkan stroke. Stroke nanti orang-orang kiranya, semua stroke dikasih RTPA mungkin orang medis atau stress. Ini judulnya hanya mau memaparkan interaksinya saja atau mau memaparkan keuntungan RTPA dibanding aspirin. karena kalau Anda mengangkat dari judulnya ini hanya mau memaparkan RTPA interaksinya dengan aspirin dalam menggecah stroke saja. Bukan mau memaparkan sesuatu yang baru seperti yang ditontokkan di ombak lomba. Jadi, kalau mau memaparkan judul ini diangkat lebih ke ranah kubutasi ke tanah lomba. Oh, ini judul baru. Terapi efektif. Terlalu benar ya, bang bilang. Terapi efektif. Terapi multigrasis dan saja. Jangan dibuat terapi efektif. Kalau terapi efektif nanti akan bakalan banyak pula maksudnya apa efektif dibandingkan obat IBR sekarang. Apakah dengan menggunakan dua obat ini saja, kombinasi dua obat ini saja, bisa mengubah regimen terapi IBR yang selamanya menggunakan sampai nama sebuah. Maka nanti bakal ditanyakan segitunya kalau tidak mau diangkat ke lomba. makanya untuk kalimat untuk kata-kata yang di disitu jangan dibuat mewawaukan begitu. Kalau memang si Raji dapat jurnal yang membandingkan beda film IBRAMANI ini dengan regimen terapi yang dari WHO itu dan jurnal itu dibilang beda film IBRAMANI ini memang lebih efektif dalam hal misalnya tuberculosis conversion rate dibandingkan dengan regimen IBRAMANI yang selamanya dipakut tidak apa-apa buat terapi efektif. Cuma kalau masih belum ada kebanding sebabnya mungkin akan ditanya sebetulnya 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 kasus TB yang membawa kasus kalau membawa kasus penyakit yang memang lidikan obatnya lama itu pasti akan ditanya kira-kira berapa lama menurut anda terapi yang anda potensi terapi yang anda bawakan durasi terapinya meskipun meskipun nanti adik-adik baca di jurnal tidak menyebutkan durasi terapinya atau hanya jurnal penelitian mengatakan durasi terapinya dari penelitian itu misalnya mampu menurunkan tuberculosis conversion rate dalam tiga bulan sedangkan obatnya di jurnal di jurnal konversi positif itu nah adik-adik jangan jangan mengubah-ubah kata-katanya berdasarkan penelitian yang berlangsung atau yang sudah berlangsung atau yang saya baca itu penelitiannya penelitiannya dilakukan selama tiga bulan dan di nilai hasil selama tiga bulan itu TB awalnya BDA menjadi BDA untuk durasi penelitian untuk durasi pengobatannya masih belum dapat disimpulkan jangan jangkannya mengira-mira kalau memang belum dapat disimpulkan tidak 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 menurut saya tidak bisa menurut saya dari mana untuk membawa penyakit yang tidak tidak ada durasi terapi yang sering itu TB sama kusta 6 sebulan TB biasa 6 bulan sampai 20-an bulan itu memang belum ada durasi terapinya yang dapat disimpulkan tapi menurut penelitian bisa mengurangi durasi durasi terapi itu potensi yang berada di bawah putih ini judul yang bawakan waktu potensi yang yang berada di bawah putih ini bisa kita kurang kata-katanya potensi alisin pada alim satipum kemarin abang ada buat ini untuk dilomba bawah putih itu potensi alisin dalam alim satipum untuk mencegah hipertensi itu boleh ini boleh untuk diangkat cuman kalau untuk polis untuk membagusin untuk membagusin judulnya ini nanti kita bawa alisin ini kan ada di dalam bau bukti alangkah baiknya kalau alisin ini nanti di nano kapsulasi ini abang sendiri bintar itu sebelah-sebelah abang wau kali lalu teknologi lalu kapsulasi lalu 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 alisin penyawa alisin seperti itu maksudnya supaya sederah jadi sampai misalnya kalian tidak usah upgrade gitu nano kapsulasinya pakai apa terserah kalian kalian dapat jurnal misalnya nano kapsulasi meningkatkan absorpsi obat absorpsi obat apa dia menggabungkan absorpsi obat tapi bukan alisin atau apa kalian itu berarti kan inovatif kalian menggabungkan obat herbal yaitu aktif alisin yang ada di bawah bukti ini kemudian kalian menggabungkan kapsulasi dengan citosan nanti pada belakangnya itu kalian buat kenapa dia menggabungkan obat herbal karena citosan ini mampu meningkatkan reabsorpsi dari si alisin ini diharapkan reabsorpsinya itu bakal 199 persen itu salah satu contohnya jangan hanya membawakannya batas alisin nanti ini oral atau IV atau IM untuk kumpulannya gimana itu kalau sudah kalian bahas mengenai nama infakulasi itu 90% bukan oral pasti di IV saya pada review padahal dibuat sebuah sebuah tijau pustaka apakah itu perlu titik 2 sebuah tijau pustaka itu kalau kayak tadi dibahas atau literat review kalau itu sebenarnya itu tidak perlu kalau kalian sedangkan mau membuat Kalian menambahkan titik 2 Sebuah tiga pesakal itu hanya untuk Memanjang-manjangkan judulnya Mau menekankan bahwa Yang kalian buat itu adalah Memang suatu tiga pesakal Tapi sebenarnya kalau menurut kalian Yang kalian buat itu Sebuah tiga pesakal Kalian menambahkan titik 2 Sebuah tiga pesakal Kalau menurut aku banget sih Itu tidak perlu hanya untuk menambah Panjangnya kalimat saja Tanya dari Alphard Labus Kan tadi banyak istilah Nama teknologi yang keksulasi Bagaimana saat kita bisa tahu Berkembang teknologi yang terbaru Kalau dia apa ya Gimana abang bilangnya Kalau kita kan sebenarnya Bukan Bukan abang menjelitkan Tapi kita ini sebenarnya Tertengah dari universitas Yang dia ada di Jawa Soalnya orang itu kan Kalau untuk kayak skorinya kita Kita kan skorinya Orang itu Kayak ada kumpulan Kumpulan apa ya Kumpulan Kayak semacam organisasi skorinya gitu Tapi di Pulau Dewa gitu kan Orang itu Tiap Tiap rapan bulan sekali Ada Henton gitu Jadi dari semilion Bukan ada ke juniornya Ilmu semilionnya Terus Jadi itu bakal berlaku terus-menerus Jadi Setiap kali kalau kita Melikipu lomba Apalagi lomba poster ini Atau itu Pasti kita bakal Dibuat buang kali gitu Sama judul yang orang Kelajukan Kita bakal berpikir Gimana lah orang itu Dapat buku Seperti itu Kok yang kubaca Aku Aku aja Mesti Pencing sampai berbulan-bulan Berdapat judul Orang itu Bisa Tiap Tiap lomba Itu Itu selalu Itu aja Tapi kalau kita udah ngerti konsepnya Yang mereka bawa kali terus Lalu itu aja Gitu Jadi orang itu ada kayak Dari ilmu dari seni Orang itu Juni Berlalu mentoring Kemudian Nanti dari Juni Nia ikut lomba Dapat Ilmu baru di lomba Dia bakal turunin lagi Ke juniornya lagi Jadi Kayak gitu Siklusnya terus-menerus Pada akhirnya Orang itu Kalau Juni Yang menang Dia maka kasih tips Dan trik Ke juniornya Kalau ambil aja Juni Ini 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 database-nya Ini Sesuanya Itu aja Yang turun-turun Dan Akhirnya Menang terus Di setiap lomba Karena konsepnya itu Bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.